Tim Kuasa Hukum Keluarga Brigadiyosua Teparat atau Brigadijai memprotes jalannya rekonstruksi pembunuhan di kediaman pribadi Ijen Ferdisambo pada selasa 30 Agustus. Pasalnya mereka dilarang untuk mengikuti jalannya rekonstruksi oleh penyidik. Terkaitan tersebut, pengacara Brigadijai menilai penyidik tidak transparan. Pengacara keluarga Brigadijai Kamarudin Simanjuntak bersama Jansen Panjaitan terlihat mendatangi lokasi rekonstruksi di Jalan Saguling, Durantiga, Jakarta Selatan. Namun setibanya di lokasi, Kamarudin mengaku dilarang untuk memasuki area rekonstruksi. Kamarudin menerangkan pihak yang diperbolehkan ikut yakni penyidik, tersangka, pengacara tersangka, Alpsk, dan beberapa pihak terkait lainnya. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan pelanggaran. Lebih lanjut dikatakannya, seharusnya pihak keluarga korban dalam hal ini pengacara diperbolehkan untuk melihat. Hal ini dilakukan agar mereka mengetahui detail terkait peristiwa yang terjadi. Ditanya terkait alasan pelarangan tersebut, Kamarudin menyebut tak mengetahuinya pasti. Mendapat sikap ini, tim kuasa hukum Brigadijai memilih untuk pulang dari lokasi. Terkait hal ini pula, Kamarudin menyatakan akan berbicara pada Presiden Jokowi Dodo dan seorang Menko. Sementara itu, Jansen Panjaitan menilai rekonstruksi tersebut hanya omong kosong belaka. Menanggapi pengusuran ini, Jansen pun menyatakan akan terus menerjuangkan keadilan. Kawatan Kaisar tadi banyak lagi di sini. Ternyata kami sudah di sini menunggu sedikit rumpan. Yang bonek rekonstruksi hanya begini. Kemudian tersangka. Kemudian pengecara tersangka. Kemudian melipisnya ya, Om Nasham. Bungi, Primop, dan sebagainya. Jadi, sementara kami dari pelapor, tak boleh lihat. Jadi, ini bagi kami ini, di luar satu pelanggaran. Ini sabrah. Tidak ada makna daripada equaliti di Bordelowito. Jadi, entah apa yang mereka lakukan di dalam kami juga tidak tahu. Ini daripada kami hanya, di luar satu saja. Yang ini alasannya, pokoknya. Jadi, tadi di luar satu tidur, pokoknya pengacara pelapor tak boleh lihat. Ternyata yang tidak terbolehkan? Harusnya boleh lihat. Itu transparansi. Pak, itu kan terbuka, Pak. Kalau di jualan, Pak. Harus dong. Karena kan kita korban. Kamera, Pak. Kita akan korban. Kita kan pengacara korban. Harusnya boleh lihat. Apakah itu betul atau tidak kan begitu. Tetapi, tadi di luar satu tidur pakai acara pokoknya. Pokoknya tak boleh lihat. Jadi, dia gunakan itu tarif pombes pol, mengusir kita. Jadi, pada kita diusir-usir tidak berguna, mending kita cari kegiatan lain yang berguna, Pak. Demikian informasi kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya. Hanya di kanal Youtube Tripunews. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.